Hai Oke Halo teman-teman kita akan coba ngebahas tentang sesuatu di dalam programan lagi ya di segmen vlog kali ini Oke jadi ada yang perlu yang ingin gua sampaikan yaitu tentang adaptif itu kenapa sih kita jadi programmer tuh harus adaptif entah itu adaptif dengan teknologi baru tentunya ya atau dengan lingkungan baru tapi gua mau membahas tentang yang lebih spesifik tentang Hai menjadi programmer yang adaptif di bidang teknologi aja di bidang kita punya kompetensi aja misalnya nih lu ada di sekarang web developer atau mobile developer Nah itu harus punya sifat sifat yang namanya sifat adaptif sifat yang enggak melulu itu 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 aja gitu namanya itu mungkin status ya ya itu enggak mau berubah gitu status itu aja kenapa gua mau bahas ini karena itu eh gua punya temen nih karena dia yang gue perlu seperti namanya lah ya dia itu web developer dan dia terlalu strik dengan bahasa pemprograman nih misalnya dia itu enggak mau pindah dari mau PHP ke golang gitu dimana dia itu pengen menjadi back-end developer tetapi strik pengen pengennya tuh di PHP aja udah mau nyoba sektor game baru misalnya di golang yang sedang populer ini gitu kan nah menurut gue itu itu kurang tepat ya kalau kayak gitu soalnya even lu udah jago banget di suatu bidang dan lu enggak mau berubah ya lu akan ketinggalan sama yang lain yang verskidur bahkan dia punya tuang bulan potential lebih baik begitu pula di mobile sih kemarin kan gua pas ngejain project dan emang itu penyakitnya beda dari yang eh biasa gua tangani biasa gua lakuin memang gunakan Kotlin ya biasanya gua pakai Kotlin buat Android nah sekarang tuh dia dikombin sama dikombinasikan sama si React gitu jadi sama React.js jadi si apk itu akan dikombinasikan sama React buat nge-develop suatu front-end gitu awalnya sih gua enggak rangku ya agak pesimis sama itu sendiri karena kan ya you know ya gua enggak tahu enggak punya basic javascript sama sekali gitu dan jadi gua ya ya udah kayak nyamplung aja gitu jalan dan sampai sekarang ya masih emang-emang aja gua masih sedikit paham tentang React.js menurut gue itu kalau mungkin gua enggak waktu itu enggak ngambil kesempatan itu ya mungkin gua akan start-start di Android aja di native aja bahkan kan mungkin nanti kedepannya ya ada namanya KMM, Compose Multiplatform, Kotlin Multiplatform kalau lu enggak mau adaptif ya nanti lu akan mungkin disalip sama anak yang baru-baru kemarin sama first graduate gitu biasanya kan kalau first graduate dia punya keunggulan teknologi yang lebih terupdate gitu kalau FG-nya benar gitu kalau benar nggak tahu lah ya tapi intinya sih gua tuh mau jadi orang yang adaptif gua pun mau banget lu jadi orang yang adaptif programmer yang enggak strictly satu bahasa programan tapi bisa berpindah asalkan sesuai sama kompetensi lah ya misalnya lu bisa di-coping udah aman ya lu pindah ke misal ke Java ya harusnya masih aman karena kan pada tipungannya masih sama kan sama-sama objek oriented juga jadi harusnya enggak ada masalah sih untuk pindah-pindah gitu itu sih yang mau gue tekankan di vlog kali ini mungkin nggak terlalu banyak cuman sedikit banyak bisa memberi gambaran tentang lu tentang dunia kerja yang harus adaptif sama perkembangan teknologi even di Android pun kalau misalnya lu enggak mau update misalnya SDK-nya gitu ya lu juga akan dikasih warning sama si Google misalnya kan kemarin gue pas kemarin tuh kayaknya baru dapet eh pas kemarin baru dapet warning dari Google kayaknya aplikasi gua yang ada di Blasher tuh belum di-update ke stk terbaru gitu jadi dia tuh dapet semacam peringatan dari Google untuk di-update yang lebih baru itu podingnya gitu jadi emang kita tuh harus adaptif dan harus belajar sih emang kalau berikutnya jadi mau nggak mau tuh lu harus nyisain waktu atau membuat soft-waktu dalam seminggu itu lu buat belajar seminggu baru itu minimal buat update teknologi yang relevan dengan kompetensi lu mungkin itu sih video hari ini ya singkat saja dan sampai jumpa di video berikutnya dadah